Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bagi, bagian yang ketiga Bagi kalian yang belum menonton, bagi yang pertama dan kedua, bisa nonton di video cerita film yang sebelumnya Melanjutkan Ronnie yang kini tetap diperankan oleh Tiger Sulph, memiliki kakak yang bernama Vikram Ronnie yang bengal dan suka berkelahi, berbeda jauh dengan kakaknya Suatu hari, teman ayah Ronnie dan Vikram mengharuskan mereka memilih salah satu untuk menjadi polisi Karena Ronnie yang punya banyak kasus, akhirnya si Vikram yang cupu pun yang dipilih Sampai suatu hari, si Vikram ditugaskan untuk menyelamatkan para Sandra Tak gilangan akal, adiknya Ronnie yang kuat dan jago berkelahi pun membantu si Vikram Dan petualangan mereka dalam memberantas kejahatan pun dimulai Film dimulai dari kehidupan seorang kakak beradik yang bernama Vikram dan Ronnie Tidak seperti biasanya, disini justru seorang adik yang menjaga dan membela seorang kakaknya Ronnie akan selalu ada untuk kakaknya Dibuktikan ketika Vikram diajar oleh temannya, Ronnie datang untuk membela Vikram Setelah itu, Ronnie diberikan pelajaran oleh ayahnya yang bernama Caturovedi Karena Ronnie selalu berantem Vikram meminta maaf kepada Ronnie karena olahnya ia dibukuli ayah Namun Ronnie mengatakan tidak apa-apa, bahkan itu tidak seberapa demi Vikram Diketahui, Caturovedi adalah seorang inspektur polisi di kepolisian Agra Lohamandi Hingga suatu hari, Vikram dan Ronnie dicemput oleh teman ayahnya yang bernama Chocoji Ia menceritakan bahwa Caturovedi dilarikan ke rumah sakit Pada saat itu, ada kerusuhan berkelahian antara dua geng Caturovedi datang seorang kiri tanpa senjata dan pasukan Kedatangannya untuk melindungi orang-orang di sekitar Diketahui, jiwa nasionalisme Caturovedi sangat tinggi Ia lebih mementingkan tugas daripada hidupnya Caturovedi ditembaki oleh geng yang membuat kerusuhan tersebut Di detik-detik kematiannya, Caturovedi mengatakan Mungkin kali ini seorang ayah meminta putranya yang lebih muda untuk merawat yang lebih tua Meminta kepada Ronnie untuk berjanji menjaga Vikram dan jangan pernah meninggalkannya Dengan rasa sedih, Ronnie berjanji akan selalu ada untuk Vikram Setelah Ronnie mengucapkan janjinya, Caturovedi gugur sebagai pahlawan Beralih kepada Ronnie dan Vikram yang sudah dewasa Mereka berdua pergi kemanapun selalu bersama Pada saat itu, mereka sedang menonton bioskop Dan kita diperkenalkan dengan wanita yang bernama Sia Yang juga sedang berada di dalam bioskop Sia sedang mencari sinyal, namun ia malah masuk ke toilet pria Sia bertemu dengan Vikram yang sedang memilih makanan Sia menenangkan Vikram yang kelihatannya terbawa perasaan setelah menonton film Namun ketika berjalan, Vikram tak sengaja bertabrakan Dengan segerombolan anak buah IPL yang membuat makanan dan minumannya tumpah ke baju anak buah IPL Anak buah IPL yang tak terima mengajar Vikram Lalu Vikram berteriak memanggil Ronnie Ronnie datang ke hadapan anak buah IPL Ketika Ronnie akan mengajar anak buah IPL karena telah mengaguh kakaknya Namun Vikram meminta kepada Ronnie untuk tidak melakukan itu dan mengajak Ronnie pulang Ketika mau pulang, Ronnie melihat darah di telinga Vikram Ia baru sadar anak buah IPL itu telah mengajar Vikram Ronnie mengatakan jika ia yang tersakiti, ia akan tetap tenang Namun kalau ada yang menyakiti kakaknya, maka ia akan menghancurkannya Ronnie yang marah mengajar semua anak buah IPL Tak lama dari itu, Jojoji datang untuk menghentikan Ronnie Sia sangat kagum melihat aksi Ronnie Orang-orang di kampung mengagumi aksi Ronnie berkelahi seorang diri Melawan anak buah IPL Jojoji mengatakan karena ayah mereka seorang polisi Jojoji meminta di salah satu mereka harus ada yang menjadi polisi Ronnie yang mempunyai 33 kasus berkelahian Meminta kepada Vikram saja yang menjadi polisi Namun Vikram mengatakan sangat tidak mungkin dirinya menjadi polisi Karena betapa takutnya Vikram kepada penjahat Namun Ronnie mengatakan setelah Vikram memakai seragam kepolisian Para penjahat juga akan sama takut kepada Vikram Lalu Vikram mengisi formulir hingga Vikram diterima di kepolisian Di hari pertamanya menjadi polisi, Ronnie mengantarkan Vikram ke kantor polisi Ronnie memberikan dukungan sepenuh hati kepada Vikram Lalu Vikram memasuki ruangan kantor polisi dan bertemu dengan Inspektur Syarat Kute Dan juga menemui Tuan Trivati Tak lama dari itu anak buah IPL datang dengan membakar seseorang di hadapan polisi Tak ada yang berani mengetikan itu karena diketahui IPL adalah orang yang berpengaruh dan ditakuti di agra Dan inilah sosok IPL Maksud kedatangan IPL untuk memberikan peringatan kepada Trivati dan polisi Untuk tidak mencapuri urusannya Tak sampai dari situ, salah satu anak buah IPL bernama Pacwa Menambak putih Tuan Trivati hingga tewas Vikram yang mengeluh dengan profesinya sebagai polisi Karena resiko akan mendapatkan ancaman dari penjahat Diketahui IPL menjalankan bisnis ilegal yaitu penculikan Namun sampai saat ini, kepolisian tidak tahu untuk siapa IPL bekerja Beralih di markas IPL, terungkap bahwa IPL bekerja untuk Abu Jalal IPL mendapat surat dari Abu Jalal memerintahkan kepada IPL Untuk segera mengirimkan 25 orang di waktu yang cepat Abu Jalal merupakan pimpinan militer pemberontak Yang memiliki pasukan dengan senjata lengkap Dan kekuatan tak terbatas Abu Jalal merupakan dalang dibalik orang-orang pemboman bunuh diri Beralih kepada Zia yang sedang menaiki motor Zia mendapatkan telepon dari Hafizah yang sedang di kantor polisi Roni yang tak sengaja melintah di jalan itu Karena ketidakpuasan Roni memandang wajah Zia yang begitu cantik Roni menabrak motor kakaknya Zia bernama Rusi Percecokan sempat terjadi namun Roni memilih untuk pergi Beralih kepada Zia yang membantu Hafizah mengungkapkan keluhannya di kantor polisi Bahwa baru saja Hafizah melihat anak buah IPL melakukan penculikan Dan mereka dijadikan Sandra di dalam sebuah pabrik Pihak kepolisian sangat kebingungan siapa yang akan berani memimpin Mendatangi pabrik itu untuk menyelamatkan para Sandra Namun ketika melihat Vikram terlintas di pikiran mereka Untuk menjadikan Vikram sebagai kambing hitam Tanpa persetujuan dari dua belah pihak Inspektur Syarat menunjuk Vikram untuk mengerpek markas IPL Dengan alasan Vikram orang yang tepat dengan pekerjaan ini Vikram yang ketakutan lalu menelpon Roni Dan menceritakan bahwa ia ditunjuk untuk menggerpek IPL Polisi dibawa terkejut terheran-heran Ketika mendengar bahwa Vikram akan datang ke markas IPL sendirian Vikram datang ke markas IPL untuk menyelamatkan para Sandra Yang tentunya pasti bersama Roni Karena Vikram tanpa Roni bagaikan kopi tanpa udut Roni akan mengajar anak buah IPL Sedangkan tugas Vikram adalah mematikan dan menghidupkan lampu Ketika Roni bersiul Dan pertarungan pun dimulai Roni berhasil menghabisi para anak buah IPL Lalu mereka berdua membebaskan para Sandra Di saat menyelamatkan Sandra, hati Vikram tersentuh Begitu mulianya tugas seorang polisi Semua orang berterima kasih kepada Vikram Dan Roni tersenyum melihat Vikram menyelamatkan beberapa nyawa orang Di kantor polisi, Vikram sangat dihormati dan dibanggakan Bahkan pimpinan BMSI turun tangan untuk memberikan apresiasi kepada Vikram Di sisi lain, Asif, istri Hafiza yang mengetahui berita Vikram Telah menyelamatkan para Sandra Begitu sangat mengapresiasi dan bahagia Dengan perkembangan Vikram yang sekarang Yang padahal itu semua berkat Roni Namun mereka satu pun tak ada yang mengetahuinya Dan Roni memilih untuk menyembunyikan hal itu Hafiza bertujuan akan menjodohkan Vikram Dengan temannya yang sama-sama lajang Dan wanita tersebut adalah Rosie, kakaknya Sia Sia datang ke ruangan tamu terkejut melihat Roni Mengira bahwa Ronilah yang akan menikahi kakaknya Begitu pula dengan Roni yang sangat tidak menyangka Bahwa wanita yang selama ini ia idamkan Yang akan menjadi istri kakaknya Namun ketika pihak KUA mengatakan Saudara mempelai pria dan saudari mempelai wanita Untuk segera menetapkan tanggal pernikahannya Mereka berdua terkejut dan bahagia Yang ternyata ia akan dinikahkan adalah kakaknya Namun ketika Rosie menghampiri mereka Sangat terkejut Ternyata yang akan menjadi adik iparnya Ialah Roni Yang sudah menabrak motornya dulu Roni diusir dari rumahnya Lalu Sia dan Roni mencoba menenangkan keduanya Antara Vikram dan Rosie adalah pasangan yang cocok Yang satunya lembut dan yang satunya ganas Hingga pada akhirnya Vikram dan Rosie menikah Beralih ke markas IPL IPL merasa kehadiran Vikram Jadi salah satu ancaman bagi bisnisnya Memerintahkan kepada pacwa untuk menculik salah satu anggota keluarga Vikram Dan salah satu anak buahnya Mengetahui bahwa Vikram mempunyai seorang adik Lalu anak buah IPL mengetahui Vikram Dan berniat menculik adiknya Ialah Roni Roni yang sedang berjalan melihat anjing terluka Berniat membawanya ke apotek terdekat Roni menghentikan mobil Meminta bantuan untuk mengantarkannya ke apotek terdekat Yang ternyata yang memberi tumpangan adalah orang yang akan menculik dirinya Roni yang sadar bahwa apotek telah dilewati Anak buah IPL meluarkan sajam Roni dibawa ke markas IPL Anak buah IPL yang pernah diajar Roni terkejut Melihat mereka salah tangkap orang Mereka mau memberitahu Namun IPL menyuruh mereka tunduk dan berbicara Namun disini Roni berpura-pura cupu Yang padahal mah suhu IPL melepon kepolisian lewat HP Roni Bahwa dirinya sedang menyandra adiknya Vikram Tuan Tripati menyerahkan itu semua kepada Vikram Karena hanya Vikram lah yang berani berurusan dengan IPL Dengan berbura-bura cupu Roni meminta Vikram untuk datang ke markas IPL Untuk menyelamatkan dirinya Sedangkan Vikram mengerti apa yang dimaksud Roni Setelah itu IPL meninggalkan markas Dan ini yang terjadi Bacwa terdiam kaku Melihat aksi Roni mengajar bawahannya Ia sadar salah tangkap orang Setelah Roni mengajar seluruh anak buah IPL Vikram datang sendirian Untuk menangkap Bacwa Vikram dan Tuan Tripati Akan membawa Bacwa ke pengadilan Di tengah jalan Ia melihat Roni yang sedang berantem Vikram meminta kepada Tuan Tripati Untuk menangkap Roni juga Tidak peduli siapapun itu Jika orang tersebut melanggar ketertiban Patut untuk ditangkap Lalu Roni diborgol Satu borgolan dengan Bacwa Ketika di lampu merah Roni kabur Tentunya Bacwa juga ikut terseret Seolah-olah Bacwa melarikan diri Melihat mereka berdua kabur Vikram meminta Tuan Tripati Untuk menembak Bacwa Memberikan hukuman karena Bacwa dulu Telah membunuh putri Tuan Tripati Yang tidak bersalah Ternyata itu semua ide Vikram Ia sudah merencanakan dari awal Untuk memberikan hukuman kepada penjahat Melihat ide cemerlang Vikram Roni pun tersenyum Namun sekarang masalah besar menipah Vikram Pihak komisaris menyerahkan seluruh kasus kepada Vikram Hal itu seolah akan membuat dirinya terbunuh Roni meminta Vikram untuk tenang Dan mengatakan Roni akan selalu ada untuk Vikram Ia akan menjadi antek-antek Vikram Untuk menangkap seluruh penjahat Lalu Roni mengajar seluruh penjahat Setelah itu tugas Vikram menyeret para penjahat ke penjara Pihak kepolisian mengangkap seolah-olah Vikram Yang melakukan itu semua Padahal menghabisi penjahat itu adalah Roni Roni melakukan itu semua Semata-mata Untuk mengangkat rajat kakaknya Hingga Vikram diangkat menjadi inspektur Di kepolisian Vikram dihormati dan disegani semua orang Mendapatkan banyak penghargaan Atas aksinya menangkap para penjahat Hingga suatu hari Vikram ditunjuk komisaris Untuk menangani kasus di luar negeri Mengurus dokumen-dokumen rutin Yang dimana warga mereka diculik oleh IPL Diketahui IPL bekerja untuk Abu Jalal Yang berada di Suriah Namun Vikram merasa keberatan Karena sudah menjadi tugas utama Vikram mempersiapkan keberangkatannya pergi ke Suriah Vikram yang ketakutan Namun Roni mengatakan Ini hanya mengurus dokumen-dokumen rutin Setelah itu segera kembali ke rumah Di bandara sebelum pergi Vikram meminta Roni untuk menyuapinya Sebagaimana yang sering ayah lakukan Dan istrinya memberikan kabar gembira Bahwa ia sedang mengandung anaknya Menengar itu Vikram sangat bahagia Dan ia berjanji Akan secepat mungkin kembali lagi ke rumah Setelah beberapa hari di sana Vikram menghubungi Roni Untuk melepas kerinduannya Dan Vikram juga menceritakan Sesampainya di Suriah Ia kecopetan Dompetnya dibawa kabur Untungnya dirinya tidak apa-apa Namun ketika sedang video callan Kamar hotel Vikram Kedatangan tamu tak diundang Yang ternyata Itu adalah orang suruhan Abu Jalal Untuk menangkap Vikram Melihat Vikram dia cerah habis-habisan Roni sangat geram Namun dirinya sadar Tidak bisa melakukan apapun Roni mengacam Jika terjadi sesuatu dengan kakaknya Roni akan membunuh mereka Namun orang tersebut mengatakan Kami bukan dua Tetapi kami satu negara Dengan tegas Roni menjawab Bersumpah atas janji ayahnya Jika terjadi sesuatu dengan kakaknya Roni akan menghapus negeri mereka dari peta Singkat cerita Roni datang ke Suria Didampingi oleh Sia Untuk menyelamatkan kakaknya Roni melaporkan kepada polisi setempat Bahwa kakaknya diculik oleh dua orang Mendengar nama buah jalal Polisi menetap Roni Dengan tatapan yang tajam Seorang yang bernama Bilal Meminta kepada Roni Untuk bersabar saja Roni mengatakan kepada Sia Ya curiga kepada pihak kepolisian Karena merasa polisi juga terlibat Dengan Abu jalal Mereka berdoa yang kebingungan Untuk mencari Vikram kemana Tiba-tiba ada seseorang di sampingnya Yang menyebut nama Vikram Ya tahu bahwa Roni Sedang mencari kakaknya Yang sedang disantra oleh Abu jalal Ya tahu dimana sekarang Vikram berada Lalu pria tersebut menonton Roni dan Sia Untuk mendatangi dimana Vikram disantra Namun mereka diikuti oleh anggota polisi Sehingga mereka harus berjalan cepat Mengecoh bergerakan Menghindari pengintaian polisi Hingga mereka bertiga Sampai di suatu titik tempat Terungkap Pria tersebut bernama Akhtar Ternyata Akhtar seorang pencopet Ia sengaja menuntun Roni dan Sia ke markasnya Untuk merampas barang-barang Yang Roni dan Sia bawa Para pencopet tidak tahu Dengan siapa mereka berhadapan Akhtar dibawa terkejut Dengan kecepatan tangan Roni Ia meminta maaf Dan menceritakan yang sebenarnya Ia mengetahui tentang Vikram Karena ia mendengar ketika Roni mengatakan Keluhannya di kantor polisi Roni yang ingat dengan Vikram Yang menceritakan Bahwa sampainya di surya Vikram kecopetan Mereka merampas dompetnya Lalu Roni meminta kepada Akhtar Untuk menuntun menemui para pencopet Karena diketahui Akhtar kenal dengan banyak pencopet Akhtar membawa Roni dan Sia Ke salah satu temannya Hingga pada akhirnya Roni berhasil menemukan dompet Vikram Lalu Roni menanyakan kepada si pencopet Dimana ketika si pencopet Mencuri dompet Vikram Pencopet yang tidak mau menyebutkan tempatnya Roni sedikit memperlakukannya dengan kasar Hingga si pencopet memberitahukan lokasi kejadian Berikut hotel dimana Vikram menginap Setelah mendapatkan informasi tentang kamar Vikram Lalu mereka bertiga Menyusup ke hotel tersebut Di sisi lain Salah satu anggota polisi Mengintai pergerakan mereka Namun menjadi kendala Mereka tidak bisa masuk Karena pintu kamar yang terkunci Sia yang melihat pekerja hotel Prapura-pura Sebagai pengunjung hotel Bahwa kamarnya terkunci Meminta kepada pelayan Untuk memukahkan kamarnya Hingga mereka berhasil masuk ke kamar tersebut Roni yakin bahwa ini memang kamar Yang pernah Vikram tempati Dan disini juga Vikram diculik Lalu mereka mencari ponsel Vikram Yang dilemparkan oleh suruhan Abu Jalal ketika itu Dan Sia berhasil menemukan ponsel tersebut Kemudian Akhtar membukus ponsel tersebut Untuk menjaga tidak tercampurnya Sidik jari pelaku dengan mereka Di saat mereka keluar Bila dan polisi yang lainnya Sudah mengawasi hotel tersebut Mereka bertiga keluar Tidak sadar Bahwa Bila dan polisi Berada di hotel tersebut Namun untungnya Polisi tidak ada yang tahu Pergerakan mereka bertiga Lalu Akhtar membawa ponsel tersebut Ketemannya Yang mescanning sidik jari pelaku Di sisi lain Rosie menghubungi Sia Menanyakan Kenapa Vikram tidak bisa dihubungi Sejak kemarin Rosie sangat khawatir Terjadi apa-apa terhadap Vikram Ditambah Ronnie yang tidak tahu Kemana perginya Dan belum pulang ke rumah Namun disini Sia menyembunyikan yang sebenarnya Kepada Rosie Sia berbohong Karena tidak ingin kakaknya Khawatir cemas berlebihan Di saat mengetahui kebenarannya Apalagi kakaknya yang sekarang Sedang mengandung Temannya Akhtar Berhasil menemukan identitas pelakunya Dengan meretas catatan kepolisian Pelaku tersebut Bernama Zaidi Lalu mereka bertiga Mendatangi tempat Zaidi tinggal Menanyakan kepada semua orang Namun disaat menanyakan Kepada para pemuda Pemuda tersebut Malah bersiul Seolah memberi isyarat Kepada Zaidi Ronnie melihat Zaidi Keluar dari cendela Ronnie terus mengejar Zaidi Yang berusaha melarikan diri Hingga Zaidi Menyerah meminta kepada Ronnie Untuk tidak berantem Ronnie menanyakan Dimana Fikram berada Ronnie berjanji kepada Zaidi Zaidi boleh menembak dirinya Tapi tolong Kembalikan kakaknya Melihat kesungguhan Ronnie Zaidi akan memberitahukan Keperadaan Fikram Namun sebelum mengatakan Tempat dimana Fikram berada Ini yang terjadi Zaidi tewas Tetabrak mobil Ronnie sangat tidak terima Atas matinya Zaidi Karena Zaidi satu-satunya orang Yang mengentai keberadaan Fikram Sedangkan Fikram dibawa oleh IPL Disatukan dengan Sandra yang lain Di markas Abu Jalal Ternyata Asik dan Hafiz Beserta anaknya Juga diculik Dan dijadikan Sandra Beralih kepada Ronnie Yang baru sadar Koreknya digunakan Zaidi Sama dengan yang digunakan oleh IPL Ketika IPL menculik Ronnie Di markasnya Tertulis di korek tersebut Nama klub Taj Mahal Ronnie yakin IPL selalu mendatangi klub tersebut Untuk menemui Abu Jalal Dan yang lainnya Lalu Sia mengambil HP Zaidi Dan membukanya Dengan Face ID Kemudian menghubungi IPL Dengan mengatasnamakan Zaidi Mengajak IPL Untuk bertemu nanti malam Di klub Taj Mahal Sedangkan polisi Menemukan mayat Zaidi Beserta identitasnya Diketahui Zaidi adalah pemilik klub Taj Mahal Dan terungkap Zaidi adalah kakaknya Abu Jalal Sedangkan Abu Jalal mengatakan Bahwa Fikram yang IPL Bawa adiknya Telah membunuh Zaidi Dan Abu Jalal menginginkan IPL Untuk menangkap adiknya Fikram Tak lama dari itu Polisi datang Yang membuat orang-orang berlarian Roni yang melihat IPL Mencoba untuk menangkapnya Namun ia salah tangkap Ternyata yang ditangkap Adalah Abu Jalal Karena tidak saling mengenali Mereka acuh tak acuh Yang padahal Kalau mengetahui satu sama lain Pasti baku hantam Karena memiliki dendam tersendiri Ternyata yang selama ini Roni pikirkan Tentang Bilal dan polisi Yang lainnya salah Karena tanpa diketahui Roni Kepolisian juga Sedang memburu Abu Jalal Dan komplotannya Polisi berhasil menangkap IPL Menanyakan kepada IPL Yang mana Abu Jalal Sedangkan Abu Jalal Berada di tong sampah Membaluri seluruh tubuhnya Dengan kotoran Untuk melakukan penyamaran Sebagai gembel Hingga kepolisian sekaligus IPL Tidak mengataui bahwa Yang lewat di depannya Adalah Abu Jalal Lalu Abu Jalal Menyuruh anak buahnya Untuk mengawasi IPL Karena takut IPL Akan membocorkannya Karena IPL yang tidak Mau buka mulut Roni dan polisi Membawanya Sedangkan anak buah Abu Jalal Mengikuti mereka Dari belakang Roni membawa IPL Ke suatu wargob Dirinya menyadari Bahwa dari tadi Mereka diikuti Oleh anak buah Abu Jalal Lalu Roni Menjepak IPL Dengan memberi uang Supaya anak buah IPL Yang melihatnya Menyangka Bahwa IPL Telah berhianat Kepada mereka IPL lari ketakutan Dengan segala cara Mengindari tembakan Dengan begitu IPL akan menyadari Bahwa dirinya Lebih aman Bersama Roni Dan polisi Karena Abu Jalal Dan komplotannya Telah mengetahui Dan menyangka Bahwa dirinya Telah berhianat Dan pada akhirnya IPL memilih Bersama Roni Dan polisi Dan IPL Menceritakan Dimana markas Abu Jalal Diketahui Abu Jalal Akan melakukan Pemboman bunuh diri Ke 10 titik Dalam 3 jam Datang Dan serangan pertama Akan dilakukan Di kedutaan Oleh Asik Lalu Sia dan Bilal Akan pergi ke kudetaan Untuk menghentikan Asik Sedangkan Roni IPL dan Akhtar Akan datang Ke markas Abu Jalal Di sisi lain Asik sudah berada Di kedutaan Untuk pemboman bunuh diri Menjadikan istri Dan anaknya Asik Sebagai ancaman Jika Asik Tidak melakukannya Bilal datang Dan memerintahkan Seluruh polisi Untuk menyelamatkan Anak dan istri Asik Yang dijadikan ancaman Sedangkan Sia dan Bilal Terus menyari Asik IPL yang menyadari Menceritakan Strategi pertahanan Abu Jalal Namun Roni Sudah pergi Menyerang ke pos Pemeriksaan Dengan mencuri bom Milik anak buah Abu Jalal Setelah mengajurkan Pos pemeriksaan Roni mencegah pasukan Abu Jalal Yang membawa para Sandra Sebelumnya Roni telah menanangkan Ranjau Di sepanjang jalan itu Namun di truk tersebut Tidak ada Vikram Meminta kepada Roni Untuk segera pergi Ke markas Abu Jalal Sedangkan IPL dan Ahtar Akan membawa para Sandra Dan melepaskan Bom-bomnya Sedangkan Sia berhasil Menemukan Asik 30 detik Sebelum bom meledak Jika ia tidak melakukannya Istri dan anaknya Akan dibunuh Di sisi lain Polisi berhasil Menelamatkan istri Dan anaknya Asik Lalu anaknya Memberitahu kepada Asik Bahwa mereka Sudah aman bersama polisi Setelah mendengar Suara anaknya Lalu Asik Mau melepaskan bomnya Beralih kepada IPL Dan Akhtar Yang membawa Sandra Ketempat yang aman Tak sengaja Seorang hadis kecil Menginjak sebuah ranjau Melihat itu IPL meminta Kepada anak itu Untuk tidak bergerak Lalu IPL Secara perlahan Dan hati-hati Menggantikan Injakan kaki Ke ranjau tersebut Dan berhasil Menyelamatkan Anak itu Akhtar meminta IPL Untuk pergi Bersama mereka Namun jika IPL Maju selangkah saja Ranjau akan meledak IPL baru sadar Begitu pentingnya Menyawa Dan sebuah keluarga Ia menyesali Apa yang telah Ia lakukan selama ini Meminta kepada Akhtar Untuk menjauh Dan menyelamatkan Para Sandra Dengan berat hati Akhtar pergi Mau para Sandra Meninggalkan IPL sendiri Tak lama itu Pasukan Abu Jalal Datang mengambil IPL Meminta kepada Pasukan untuk mendekat Anak buah Abu Jalal Melaporkan Bahwa pemboman Digagalkan Dan pos pemeriksaan Telah dihancurkan Itu dilakukan Oleh seseorang Yang sedang mencari Vikram Lalu Abu Jalal Memerintahkan Kepada anak buahnya Untuk menjaga Vikram Untuk dijadikan Tameng Jika mereka Kewalahan Rani datang Sendirian Ke markas Abu Jalal Dan menyerang Seluruh pasukannya Dan menyerang Tak sampai disitu Teng-teng diloncurkan Untuk menghadapi Rani Dengan kecerdikannya Rani berhasil Mengelabui Teng-teng tersebut Hingga hancur Dan menghabisi Para pasukan Abu Jalal Setelah itu Rani mendatangi Dimana Vikram Di Sandra Ia sangat bahagia Bahwa kakaknya Masih hidup Abu Jalal Mengatakan Ia sudah menyerah Dan mempersilahkan Kepada Rani Untuk membawa Orang India Namun Rani Mengatakan Dia ingin semua Dibawa termasuk Orang Pakistan Meskipun Pakistan Adalah musuh Negaranya Ketika akan meninggalkan Tempat itu Rani dibuat Terkejut Dengan Sia Yang telah tertangkap Abu Jalal Menangkap Sia Dan Vikram Lalu dimasukkan Kekurungan Sedangkan Rani Dihajar Habis-habisan Melihat adiknya Dihajar Di depan matanya Vikram sangat marah Meminta kepada mereka Untuk tidak Menyakiti adiknya Rani tersenyum Karena baru pertama kali Seumur hidupnya Melihat Vikram Begitu marah Dan muncul Keberanianya Untuk memila Orang-orang yang tersiksa Rani tergeletak Dan sudah tak berdaya Sia dan Vikram Terus memberikan Nafas buatan Namun tetap saja Rani tidak sadarkan diri Sia dan Vikram Sangat bersedih Harus kehilangan Rani Di sisi lain Ternyata Abu Jalal Masih hidup Mendekati mereka Rani bangkit kembali Untuk menyelamatkan Orang yang ia sayangi Para Sandra Berhasil selamat Dan kembali Ke pangkuan Keluarganya Masing-masing Di akhir film Kepulusian Memberikan apresiasi Tinggi kepada Vikram Karena telah berhasil Menyelamatkan Para Sandra Sedangkan Rani Tidak mengharapkan Apa-apa Melihat kakaknya Bahagia Ia juga merasakan Kebahagiaan itu Yang ia lakukan Semata-mata Untuk mengangkat Teracat kakaknya Dan Rani Berhasil memenuhi Janji ayahnya Untuk menjaga Dan selalu ada Untuk Vikram Kek jempol ke atas Jika kalian suka Dengan video Seperti ini Dan berikan komentar Positif kalian Saya Rizal Sampai jumpa Di video cerita film Selanjutnya Terima kasih telah menonton!